Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 87 yang memperkuat surat keputusan bersama Mendagri, Penpan-RB, dan Kepala BKN, 21 orang pegawai negeri sipil di pemerintah Provinsi Jambi telah dipecat. Puluhan abdi negara tersebut dipecat dengan tidak hormat karena terbukti melakukan korupsi dengan keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Dari 21 PNS di lingkungan Pemprov Jambi yang sudah diberhentikan tersebut sudah termasuk diantaranya mantan PLT Sekda Provinsi Erwan Malik, PLT Kadis PUPR Arpan, dan asisten tiga Saipudin yang terlibat kasus suap uang ketok palu pengesahan RAPB di tahun 2018. Sudah diputuskan PTDH, pemberian tidak dengan hormat, itu 21 orang. Ya Pak, 21 ini berarti termasuk dengan Pak Erwan? Ya lah, karena semua sudah tahu kan gitu. Selain Pemprov, menurut Husairi ada 70 pegawai negeri sipil lainnya yang juga dipecat karena melakukan korupsi. 70 orang PNS tersebut tersebar di pemerintahan kabupaten kota dalam Provinsi Jambi.